Satpol PP Kota Semarang merazia sejumlah kios tempat penjualan kupon Juditogel dan menyita barang bukti. Razia dikelar untuk menjawab keresahan warga karena Juditogel masih beroperasi di bulan puasa. Satpol PP Kota Semarang melakukan razia penertiban kios diduka tempat penjualan kupon Juditogel di Kota Semarang. Di Jalan Medoho, sebuah kios penjualan kupon Juditogel berusaha mengelabui petugas dengan mematikan lampu. Namun petugas Satpol PP tidak terberdaya dan tetap masuk ke kios dan menemukan dua wanita masih beraktifitas menjual kupon Juditogel. Petugas langsung melakukan penertiban dan menyita buku kupon, alat tulis serta sejumlah kertas informasi keluar nomor Togel. Selain di Jalan Medoho, petugas Satpol PP juga melakukan razia yang sama di Jalan Gajah dan Jalan Unta. Petugas di tempat ini tidak hanya menyita buku kupon saja, namun juga meja dan kursi yang ada di kios tersebut. Dalam razia yang digelar untuk memerangi penyakit masyarakat di bulan Ramadan ini, petugas merahsia empat tempat penjualan kupon Juditogel. Razia dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif karena masih banyak tempat penjualan Togel yang beroperasi di bulan Ramadan. Selain di tempat penjualan kupon Juditogel, Satpol PP juga meminta sebuah kafe di Jalan Jolo Tundo untuk tutup karena memicu kerumunan. Dari Semarang, Doni Marindra Ainyus melaporkan.